selamat menikmati selamat menikmati dimulai ceritanya oke ceritanya pas Jumat lalu ya jadi posisi ini tuh saya gak ikut sebenarnya saya diajakin cuman karena saya ada hal susah yang gak ikut sama mereka ini tuh teman saya sekeluarga sama anaknya ya mereka tuh ngajakin saya keluar kayak biasalah jalan-jalan sekitar Singapura gitu nah posisi ini tuh kita mereka keluar itu habis mahir depan gitu mas so sampai sana tuh sekitar belum pukul 8 ya jadi kita tuh gak bisa masuk karena memang itu dilarang kalau kita masuk rumah sakit kita sebut nanti kita tuh kayak kena saman gitu kayak kita bisa ditangkap polisi gitu so kita hanya lihat dari luar aja mas dan kita itu ambil foto itu mas nah selepas kita lihat-lihat sekitar rumah sakit tersebut kita bertolak lah ke salah satu restoran di jantung kota Singapura lah daerah Orchard nah setelah kita pergi Orchard makannya disana bareng sama anak-anak sekalian salah satu anaknya ini mas pas dia lagi duduk ya di dalam dia tuh kayak ketakutan gitu mas dia tuh sambil menuju ke arah luar restoran tersebut gitu kan terus mama ibunya dia tuh tanya ada apa gitu tapi si anaknya gak mau menjawab nah setelah mereka semua habis makan dan mau keluar dari restoran tersebut itu tiba-tiba si anak ini down jadi kayak jantungnya tuh kayak kenceng banget mas kayak orang takutan gitu ya dan kita kayak orang biasa pun kita gak tau kan dibawalah ke rumah sakit rumah sakit anak-anak gitu lah setelah itu sampai di rumah sakit di cek semua di lab di x-ray juga ternyata gak ada apa-apa mas nafas kita lunggu hasil hasil labnya ini ya si anak ini menunjuk ke satu arah mas jadi deket kan kalau di rumah sakit ada satu kayak dispenser air atau apa gitu mas nah si anak itu menunjuk ke arah ke situ nah si mamanya ini tanya apa ada apa gitu kan apa yang kamu lihat sambil dia lulus itu sambil dia baca ke dalam entahlah itu soalat atau apalah si anak itu tetap gak mau mulai diam tapi diam sambil menunjuk ke situ mas kayak orang ketakutan nah setelah itu si anak ini tetap diam aja mas mamanya tanya kenapa dan gak mau jawab dan setelah itu sampai di rumah itu mamanya tanya apa yang kamu lihat tadi dia bilang tadi itu di depan restoran itu saya melihat perempuan berambut panjang dan di belakang perempuan itu ada susu hitam besar dan si perempuan itu tadi itu mengikuti si anak ini sampai ke rumah sakit nah coba apa yang menurut maksudnya apa yang mas Febri lihat dari gambaran ini dari foto tersebut yang saya kirim apakah saya juga melihat pas pertama kali mereka kirim itu kayak ada susu perempuan gitu benar gak sih mas Febri oke mas Febri silahkan ya selamat malam mbak Sri selamat malam mas Febri saya mau tanya tadi putranya temannya itu orang Indonesia atau orang Singapura orang Singapura orang lain oh orang Singapura oke gak ase nanya gitu soalnya artinya gini mungkin kalau misalnya sama-sama orang Indonesia kan kita punya punya pandangan yang sama tentang hal mistis sebenarnya sebenarnya mereka juga saya tinggal disini pun juga saya merasakan hal seperti itu sebenarnya banyak sih sebenarnya sama-sama Asian kalau saya lihat dari foto tersebut ya mbak ini yang tinggal disitu ribuan yang tinggal di bekas rumah sakit itu ya mbak ya sosok asralnya itu udah gak bisa dihitung lagi dengan jari gitu mbak ini tempatnya tempat serem kalau menurut saya itu tempat serem dan salah satu penunggu disitu ya sosok yang ada disitu itu ngikutin anaknya mbak seri tadi gitu mbak ya soalnya orang sawanan masih kalau orang tua bilangnya gitu kayak sawanan gitu mbak dan jadi si sosok perempuan ini ya si sosok perempuan ini itu pada masa pada masa lalunya itu ini kalau dari segi pandangan saya mbak ya ini meninggalnya itu gak wajar meninggalnya gak wajar terus yang sosok yang ada di belakangnya ini ini sebenarnya yang di belakang ini sebenarnya bukan sosok ya mbak kalau yang saya tahu ya cuma yang di belakang ini satu energi yang istilahnya hitam lah gitu ya itu yang apa ya kayak mengontrol dan mengontrol dan menguasai si sosok perempuan ini tadi gitu mbak oh oke karena ya itu tadi ya riwayatnya si perempuan ini tadi itu meninggalnya gak wajar gitu mbak terus dimanfaatkan oleh satu energi yang ya katakanlah negatif gitu ya mbak itu untuk menguasai si korin ini tadi gitu oh oke soalnya selepas dari itu si anaknya itu kayak aneh gitu mbak jadi kayak takut gitu ya tapi sekarang sudah Alhamdulillah sih sudah kayak normal lagi dan apa ya setelah sosok si sosok perempuan ini tadi dikuasai oleh energi yang istilahnya gelap ini tadi ya mbak ya si sosok ini si sosok ini pun terus menjadi kayak apa ya istilahnya suka usil suka mengganggu terus suka apa ya mas kayak ngikutin orang-orang gitu loh mas suka jahilah gitu ya oh iya itu gitu efeknya efek-efek dari itu efek dari energi ini seperti itu itu maksudnya itu yang itu yang kita menemukan penguasa situ ya apa ya baru istilahnya baru ringan gitu ya mas nanti kalau ice cream lagi sampai bisa membuat orang orang ini sakit dan meninggal oke ini kalau saya dengerin penjelasannya mas Febri mirip-mirip sama beberapa cerita horror yang ditampilkan di film-film kayak insidious conjuring gitu-gitu ya mas Febri bahwa ada sosok yang kemudian dikendalikan juga oleh sosok lain yang lebih kuat gitu ya tapi James Wanning itu emang orang asian sih ya sutradaranya apa namanya insidious ya kalau gak salah oke balik lagi ke ceritanya mbak Sri deh itu itu anaknya umur berapa pak sorry tadi sekarang 8 tahun mas 8 tahun oke mas Febri mungkin ada tambahan atau cukup cukup kali mas jadi sebenarnya semua apa ya mas semua maaf ya orang yang meninggalnya tidak wajar gitu ya itu pasti langsung kayak dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk lain atau energi-energi lain untuk menguasainya sebenarnya seperti itu mas ada ada yang dikuasai dengan energi yang baik ada ada juga energi yang buruk itu yang menguasai tapi kebanyakan itu kalau meninggalnya tidak wajar itu langsung kayak buat rebutan gitu mas dari energi-energi yang hitam oke mas rapatnya kalau meninggalnya tidak wajar itu dia kayak apa ya kayak banyak mengandung kayak ilmu-ilmu yang tidak bagus itu banyak ya misalnya saya bunuh diri terus dari makhluk astra tersebut itu bisa kayak menyerap energi negatif dari diri saya gitu ya kalau kalau yang di sosok ini ya yang di sosok ini kalau saya tahu setelah saya tarik kebelakangan itu kayak sosok orang ini itu meninggalnya kayak bunuh diri gitu meninggalnya tidak wajar kayak bunuh diri gitu dan langsung seketika itu langsung dimanfaatkan oleh energi sekitar gitu dan sampai sekarang oke mas baiklah masri terima kasih banyak ya sudah oke mas tersebut thank you saya jadi tahu kalau di Singapura itu ada rumah sakit terbengkalai yang sekilas itu kayak kebawa sebenarnya banyak sih mas rumah pun ada jadi lihat bangunan itu langsung kayak ini kayak karyadi ya sebenarnya saya juga mau melakukan eksplorasi di satu rumah tapi temen saya yang saya mau ajakin itu gak berani dia dimana tuh ini tuh salah satu rumah terbengkalai mas dan saya pernah ngomong ke temen saya mau tak ajakin disitu dia bilang beresiko saya gak berani ada foto nanti saya yakin ya oke siap terima kasih mbak terima kasih selamat malam